Apa itu? Namanya gijmah Kesepakatan ulama Umat ulama Kalau kesepakatan, bukan ustaz Ulama Ustaz, baik kayak saya, bermagistir Gak dihitung Kalau saya beda sama ulama, gak dihitung bedanya Minimal mereka Sudah boleh fatwa itu, kalau dia Bagian agama doktor Saya lagi doktor, insyaallah Selesai dua bulan ini, mohon doa Sudah sejarah target Bulkun saya diizinkan oleh beberapa gurusnya Untuk berfatwa, tapi kalau dilihat Hafalan hadisnya lemah Hafal ribuan hadis Tapi banyak lemahnya Lemahnya bukan hadisnya yang lemah Tapi hadis yang kita ingat Itu banyak yang lupa lagi Ini bedanya Mohon maaf, ustaz-ustaz hari ini 30 hadisnya, susah hafalnya Gimana dia mau ngajar orang cinta sunnah rasul 40 hadis gak hafal Ini Iranis Iranis hari ini Orang saja ikut sunnah Tapi dia tidak hafal baru hadis Imam Syafi'i, guru Imam Ahmad Imam ahli sunnah Apa kata beliau? Al-ilmu antaqula haddathana haddathana Ilmu itu kalau kamu murahkan hadis dari si fulan Hari ini orang liwatnya pakai google Pakai youtube Pakalimat haddathana Imam Syafi'i tadi Berguru kepada ulama Ulama itu berguru Urunya berguru sampai kepada rasulullah Itu yang disebut ilmu Kalau cuma baca sendiri itu gak ilmu Pasti coba Al-ilmu dalam bahasa Arab Artinya idraq ad-dam Pengetahuan yang penuh Yang tidak syak lagi Kalau coba baca sendiri bingung gak? Maka membaca bukan ilmu Membaca itu cuma menambah huwasan Al-ilmu idraq ad-dam Pemahaman yang lain kali kembara Apapun orang membatah kita Kita bisa membangkak lagi Itu yang al-ilmu Coba cari kitab kita Buku sulfiti Apa kata mereka terlambat ilmu? Al-ilmu idraq ad-dam Al-ilmu bawahnya zon Zon itu apa? Kira-kira Kira-kira benar Banyak hari ini Orang beramal dengan zon Kira-kira ustadz ini benar Kira-kira ustadz ini alih hadis Dan banyak pengetahuan ini Untuk belajar hadis saja Itu harus dapat izin dari Gurunya yang belajar hadis Kalau itu namanya Taman laku Dan itu faktanya hari ini Saya takut-takut sekali Sangat takut Ketika menemukan iwayat-iwayat Bahwa banyak Disebutkan dalam berat nanti Ahli-ahli ilmu Mereka minta Ya Allah masukkan Kami ke dalam surga Tapi Allah masukkan Ke dalam neraka Saya takut Jangan-jangan Saya termasuk Atau teman-teman Saya mendakwah Termasuk Na'udzubillah Kenali Kenapa? Kata mereka Bukan punya ilmu Punya Wawasan Tapi kan punya ilmu Paham? Beda ilmu dengan wawasan Ya? Beda kan Al-ilmu Dalam bahasa Arab Dalam musul fikir Dalam ilmu Ahli hukum islam Dengan wawasan Baca Jadi Oke Baca lah google Dengarlah youtube Dengarlah pengajian sana Tapi kita harus punya Al-men Ilmu yang Bukan kek disini Ya?